Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Siti Rohimah dari pengajian Nurul Kolbi Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, pertama bagaimana kalau ada seseorang mengangkat anak sejak bayi dan anak tersebut tidak ada hubungan darah atau bukan makhrumnya. Kemudian setelah besar, apakah anak tersebut bisa menjadi makhrum bagi istri, kalau laki-laki dan kalau perempuan bisa menjadi makhrum bagi suaminya. Yang pertama adalah mengangkat anak. Hukum mengangkat anak yang artinya Anda merawat anaknya orang, apalagi anak tersebut anak yatim dan fakir bagi Anda sebuah kemuliaan. Kalau itu anak yatim seperti ini, Anda dengan nabi dekat. Anda merawat maksudnya Anda membiayai makan, minum, pakaian, pendidikan dan seterusnya. Anda anggap seperti anak sendiri. Tapi tetap dengan catatan Anda tidak mengadopsi dalam arti merubah nasabnya. Merubah nasab hukumnya haram, tidak akan mencium bau surga. Anda kalau mengambil anaknya orang di Panti Auswan dan sebagainya, tidak perlu Anda merubah nasabnya. Kecuali dalam keadaan tertentu misalnya. Ada hal-hal yang diperkenankan misalnya ya mungkin karena anaknya, anak nemu dan sebagainya atau sudah telanjur misalnya. Saya sudah telanjur waktu itu belum mengaji, saya tidak punya anak atau ada orang kasihan saya adopsi. Lalu namanya, ya nama saya bin suami saya. Bagaimana namanya sudah telanjur, ya tinggal minta ampun kepada Allah. Allah maha pengampun, itu salah. Tapi ingat, harus dijelaskan pada suatu ketika nanti, anak kalau dewasa, bahwasanya dia bukan anaknya. Tapi kalau sudah dia dewasa, ngerti agama, faham. Tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Hanya mungkin anak bapak saya siapa, Anda bisa, mungkin itu sangat hebat, mulia. Kalau Anda mengambil anak, mungkin anak itu yang tidak punya bapak, karena luar dari zina. Itu yang paling berat. Itu lebih yatim daripada anak yatim. Kalau Anda mengambil anak yatim, pahalanya besar. Tapi ada seorang bayi yang lahir dari perempuan berzina. Lalu Anda ambil. Wah hebat, karena apa? Kalau dia gede dengan ibunya yang berzina, paling juga jadi berzina. Anda selamatkan. Mungkin orang-orang yang tidak punya nasab semacam itu, Anda kamuflase. Nasabnya bin siapa? Bin Abdul Rahman, bin Abdullah, bin Abdul Hadi. Abdul Hadi kan namanya, ya nama hamba Allah. Meninggal di Jogja sana, ada gunung Merapi, selesai. Jadi yang penting Anda tutup, jangan sampai ketahuan kalau dia anak zina. Wah, Anda kalau menyelamatkan orang yang begini, hebat. Disebutkan kalau Anda menutup ib seperti itu, Allah akan tutup ib Anda. Dan anak Anda akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya, kalau Anda mengungkap perzinaan seseorang, lihat Anda akan direndahkan di rumah sendiri. Ini ilmu yang jarang disampaikan. Makanya awas, hati-hati. Orang zinang, anak keluar dari perut wanita berzinang, enggak mau dia sebetulnya. Cuma sudah begitu dia, dan dia tidak punya dosa. Dia bersih, bukan perlu dihinakan. Dia bisa menjadi wali kutub. Lalu Anda angkat, Anda adopsi. Anda adopsi kalau Anda rubah nasabnya, Anda suatu ketika harus duduk, di saat dia sudah mulai dewasa, Anda sampaikan sayang, duduk yang baik. Bahwasannya, dijelaskan dengan cara yang bagus, kamu itu bukan anak saya. Tapi kamu adalah anaknya si pulan, dia adalah korban bencana alam, begini-begini. Tapi kamu seperti anak saya. Dan kamu tidak ada seanak keluarga, seanak ibumu adalah aku. Cuma, kamu seperti anakku. Cuma sekarang, aku jelaskan kepadamu, urusan kemahruman. Karena kamu laki-laki, aku sebagai seorang perempuan, jadi kamu tidak boleh berduaan dengan saya. Kamu orang lain, haram. Kalau dia perempuan, dijelaskan. Dan harus dijelaskan, ini hukum. Masalah kasih sayang, kita perlu menghadapi itu Allah. Biasanya kalau hal ini sudah mulai mendekati masa dewasa, atau pernikahan. Setelah itu akan diambil oleh suaminya, selesai. Dan kita tetap biayai, jangan putus setelah itu. Jadi tidak akan berubah. Boleh. Kalau dia perempuan, dia bisa mahrum. Kalau ada seorang anak, pungut perempuan, bisa menjadi mahrum dengan saya, saya nikahkan dengan anak laki-laki saya. Saya nikahkan dengan anak laki-laki saya, berarti mantu. Jadi mohon, masalah kemahruman itu penting. Kenapa tidak boleh adopsi itu? Kalau merubah nasab. Itu kalau anak itu tidak punya agama, tidak punya ilmu agama, di saat Anda meninggal, dia akan menuntut hak waris, berarti telah merebut haknya anak-anak Anda. Kan begitu? Dia tidak punya hak waris, karena bukan anak Anda. Cuma hanya karena di, di mana? Di aktenya itu anak Anda, dia berhak. Na'udzubillah. Padahal dia tidak punya hak untuk waris, tapi dia punya hak untuk mendapatkan hibah dari Anda. Anda tahu dia bukan anak Anda, Anda kasih rumah, kasih ini, Allah, luar biasa. Itu istimewa ahli surga. Maka jangan sampai mendengar omongan kami tentang adopsi tidak boleh, lalu Anda tidak peduli dengan orang fakir. Ambil tidak apa-apa. Rawat, jangan satu, dua. Kalau sepuluh, satu rumah besar, sepuluh anak-anak yatim semuanya. Anda biayai dengan, wah hebat. Bapaknya tetap bapak mereka, bukan Anda menjadi bapaknya secara nasab.